Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu mani mas bro ngerok mas santri nang channel youtube mas santri berbagi kali ini saya akan berbagi tentang cara meracik pakan mas bro jadi untuk para peternak kegiatan meracik pakan adalah kegiatan yang putin dilakukan setiap hari setiap kali akan memberikan pakan tetapi untuk teman-teman atau termasuk saya juga yang menjadikan ternak ayam itu hanya sebagai sambilan itu biasanya kita memiliki kendaraan kesulitan membagi waktu untuk meracik pakan karena kadang-kadang kita ketika pulang kerja itu sudah sore atau bahkan malam kondisi sudah capek sudah lelah sehingga tidak sempat untuk meracik pakan mungkin ketika pagi masih bisa melakukannya tapi untuk sore hari solusinya ini memang kadang-kadang menjadi permasalahan nah bagaimana solusinya supaya kita tidak harus setiap hari meracik pakan nah saya mencoba melakukan satu cara untuk supaya tidak harus setiap hari meracik pakan ini bukan saya hanya melakukannya ketika sedang libur yaitu hari Sabtu dan Minggu sehingga saya mencampur pakan itu hanya dilakukan satu minggu sekali mas bro memang walaupun dengan kondisi ayam yang terbatas memang ini bisa dilakukan cuma mungkin kalau ayamnya sudah balis ini sebenarnya sih masih bisa dilakukan tentunya dengan kita menambah cuma pakan yang akan kita lakukan perajikan nah ini jadi yang saya lakukan adalah saya melakukan fermentasi pakan karena dengan fermentasi pakan ayam itu bisa disimpan dalam jang waktunya ini sudah saya praktekkan jadi saya hanya mencampur pakan satu minggu sekali mas bro tapi setiap hari Sabtu atau Minggu saya melakukan mencampur pakan nah kemudian bahan-bahan yang saya gunakan ini mas bro yang utama adalah ini ini adalah limbah dapur jadi sisa-sisa dari dapur seperti nasi kemudian ada juga sisa saluran dan sisa buah-buahan yang saya kumpulkan saya masukkan dalam pada ember seperti ini kemudian saya tambahkan air lari mas bro jadi air bekas tujuan beras jadi setiap kali akan memasak nasi penanak nasi itu kan berasnya saya dicuci dulu mas bro nah air bekas tujuan beras itu saya masukkan ke dalam ember saya manfaatkan karena di dalam air bekas tujuan beras itu banyak yang membantu untuk mencegah terjadinya proses pembusukan dan juga membantu proses fermentasi kemudian bahan berikutnya adalah ini ini adalah hijauan mas bro ini ada daun rupaya daun singkong kemudian juga daun lompong atau ada juga yang menyebutnya daun lumbu atau daun sentai begitu termasuk juga sampai ke batangnya batangnya juga ini saya cacah saya potong-potong seperti ini ini nanti saya gunakan untuk campuran pakan kemudian ini ada dakpati atau pekatul ada dakpati atau pekatul mas bro ini harganya di tempat saya tapi di toko sekilonya 4.000 kalau di tempat pengilingan padi mungkin bisa lebih murah cuma kadang-kadang kalau beli dalam mas bukit tidak boleh masuk dulu sama tempat pengilingan padinya jadi saya beli di toko sekilanya 4.000 kemudian juga saya tambahkan ini ini empat empat yang sudah saya campur air ini nanti untuk membantu mempercepat proses fermentasi nah kita akan mengulai saja mas bu kita akan mengulai meracik atau mencampur pakan iya jadi jadi pembeli ini dakpati kita campurkan ke kita sisa-sisa sisa sisa dapur ini limbah dapur kita campurkan saja secukupnya ya mas bro kira-kira ini tidak terlalu basah tapi juga tidak terlalu kering dan ini kita campurkan seperti ini kita aduk-aduk supaya tersampur rata antara tinggal dapur dengan dedak padi kita aduk-aduk terus pokoknya sampai tercampur tercampur semuanya diaduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini sudah tercampur rata kemudian kita tambahkan hijauannya ini sebagai tambahan nutrisi di dalam hijauan ini banyak pendapat nutrisi yang baik sekali untuk kesehatan ayam daun pupaya daun singkong daun centeng atau lompong kadang-kadang dikasih tambahkan takung sama bayim kemudian daun sirsak juga kebetulan lagi dapat daun itu jadi saya tambahkan yang ada saja ada yang dit yang dua 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 hai 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 sudah tercampur merata ini masih terlalu becek masuk kita akan makan lagi tetap patinya seperti ini makan lagi kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata sampai semuanya campur ini jadi terlalu pencer itu tidak terlalu kering sedang-sedang saja langsung kira-kira selamat menikmati sudah cukup merata kemudian kita tuang ke dalam tempat penyimpanan ini jadi saya menggunakan seperti ini yang ada tutupnya Mas Bro supaya udaranya tidak masuk dalam sehingga proses fermentasi bisa berlangsung dengan sempurna ya 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 kalau tidak masih terlalu basah kita tambahkan lagi kita padinya kemudian kita aduk lagi sampai tercampur semuanya jadi caranya seperti ini Mas Bro semua bahan dicampur kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semuanya kemudian kondisinya terlalu basah tidak terlalu encer tapi juga tidak terlalu kering ini nanti diisi jangan terlalu penuh ini kira-kira ada sisa di atas ini bagian atas kira-kira sekitar 5 cm lah karena pada saat proses fermentasi itu kan ada gas yang terbentuk yang biasanya itu akan membuat adonan ini naik ke atas maksud jadi kalau terlalu penuh nanti pada saat proses fermentasi ini akan tumpah karena tidak ada ruang untuk gas begitu makanya ini isinya jangan terlalu penuh tapi cukup di sisakan kira-kira 5 cm di bagian atasnya ini ya bahkan ini bisa mulai digunakan setelah kurang lebih terjadi proses selama 1 kali berubah jam waktu nah kira-kira seperti itu mas bro cara membuat pakan mencampur pakan supaya kita tidak harus mencampur pakan setiap hari tapi cukup melakukannya satu hari untuk satu minggu ini kadangkali bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang menjadikan ternak layam ini hanya sebagai sambilan mas bro seperti saya jadi pada hari-hari kerja kita tinggal memberikan pakan yang sudah kita campur pada saat hari libur hari sabtu atau hari minggu seperti itu saya kira itu aja mas bro untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa untuk kalau selalu memberikan komen mau di cari maki silahkan supaya kita bisa sama-sama belajar dan untuk perbaikan di video-video saya berikutnya jangan lupa juga jangan lupa juga untuk di like share dan di subscribe kemudian tombol loncengnya juga jangan lupa di klik supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru oke mas bro sampai disini video saya kali ini semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri sampai bertemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati